Informasi berikutnya, aksi pengejaran polisi terhadap sejumlah pelaku narkoba terjadi di Bantaran Real Kereta Api Tembung, Medan, Sumatera Utara. Dalam pengerupakan ini, polisi meringkus empat pria yang diduga sebagai pengedar dan pengguna narkoba. Di tangan pelaku, petugas menyita sejumlah paket narkoba jenis sabu, serta alat isap dan timbangan elektrik. Para pelaku kemudian dibawa ke Polres Tabas Medan guna proses penyidikan lebih lanjut.